Intro Halo semuanya, aku Riam, balik lagi dengan aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan di video kali ini, gue mau ngelajutin buat ngebahas Kasus-kasus TikTokers yang ketempelan Dan hari ini kita udah sampai ke part 2 So buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya Seorang TikTokers bernama Michael cerita Kalau doi ngerasa ada yang aneh di rumahnya belakangan ini Dan keanehan itu terjadi sejak doi abis main uija board di rumah temennya Doi ngerasa kayaknya ada yang ikut doi pulang ke rumahnya Dan pas doi mau bikin video buat ngejelasin ke followersnya Ada yang ikut kerekam di videonya Ada suara anak kecil yang bilang hello di video Michael Padahal Michael cerita kalau di rumahnya sama sekali gak ada anak kecil Jadi sejak kejadian itu Michael mulai inisiatif buat naruh beberapa kamera CCTV di dalam rumahnya Ada sebuah keranjang tempat sampah yang berkali-kali lompat-lompat sendiri seolah kayak ada yang mainin Sampai-sampai dua kucing peliharaan Michael juga kaget Dan seolah mereka kayak coba buat cari tau kenapa tempat sampah itu bisa loncat kayak gitu Dan beberapa hari kemudian Michael cobain buat main uija board lagi di dalam rumahnya bareng pacarnya H E R R R E Here One more Goodbye, goodbye, goodbye Oh my god, I don't want to get this time, I don't want to get this time I'm freaked out now Oh no Hold on, hold on Is that upstairs? Oh my god Ada sebuah benda yang jatuh persis di sebelah hater pacar Michael Dan juga kedengeran ada suara benda jatuh yang cukup keras dari lantai dua Dan pas mereka coba buat ngecek ke arah tangga Disitu kedengeran jelas banget ada suara langkah kaki Yang seolah kayak berlari cepet banget turun tangga ke arah mereka Padahal kalian bisa lihat sendiri di video yang tadi sama sekali gak ada orang yang kerekam di video itu Banyak yang percaya kalau Michael ini diikutin sama salah satu sosok Abis doi main uija board di rumah temennya tadi Tapi gak sedikit juga yang ngeraguin cerita Michael So gimana menurut kalian? Ada sebuah video aneh yang viral di tiktok belakangan ini Video ini di share sama seseorang yang ngaku kalau belakangan ini pintu rumahnya tuh sering diketok Tapi tiap kali pintu rumahnya dibuka disitu sama sekali gak ada orang Sampai suatu hari pas kejadian itu terjadi lagi Doi langsung buru-buru buat nyalain kamera handphonenya dan mulai merekam Sampai suatu hari pas kejadian Sampai suatu hari pas kejadian Terima kasih telah menonton Pertama pintu belakang rumahnya ada yang ngetuk Gak lama kemudian pas Doi udah deket ke pintu itu Tiba-tiba suaranya itu pindah ke arah pintu depan rumah Dan disini aneh banget karena ketika pintu itu dibuka disitu sama sekali gak keliatan ada orang Terus suaranya pindah lagi ke sebuah pintu kloset yang ada di dalam rumah Tapi pas pintu itu dibuka ternyata ruangan itu kecil banget Dan sama sekali gak memungkinkan untuk seseorang bisa ada di dalam ruangan sekecil itu Dan terakhir sebelum videonya habis ada sebuah tripod yang jatuh di dalam kamar tidur Gue sama sekali gak tau ya video yang tadi itu real atau cuma settingan Tapi menurut gue cukup sulit untuk bikin video settingan kayak video yang tadi Karena kejadiannya itu kayak in sequence guys Kayak berturut-turut Tiktokers bernama Diego biasanya Doi bikin konten kayak sketsa, lipsync, atau dance Sama sekali gak ada yang aneh sama profil Doi Tapi suatu hari pas Doi lagi asik bikin video ngedance di dalam dapur rumahnya Tiba-tiba ada yang ikut kerekam di videonya Ada sebuah bayangan hitam yang kerekam jelas banget lewat di belakang Diego di tengah-tengah video Anehnya kalau gue slow-mo dan gue zoom sosok yang tadi Disitu sama sekali gak keliatan ada detail apapun dan gerakannya itu cepet banget Gue rasa kalau sosok yang tadi itu adalah orang yang lagi jongkok dan pura-pura lewat Pastinya gerakannya gak mungkin bisa secepet itu Dan kalian bisa lihat sendiri ya ekspresi Diego itu sama sekali gak sadar Sama penampakan yang barusan Sampai Doi mau upload video ini Seorang tiktoker bernama Magnus selalu menulis I want to prove my house is haunted di setiap videonya Karena Doi itu percaya banget kalau rumahnya itu berhantu Mulai dari barang-barang yang bisa gerak sendiri Sampai tingkah anjing peliharaannya yang jadi aneh Coba deh sekarang gue pengen kalian lihat beberapa video yang berhasil Doi rekam Sampai jumpa Sampai jumpa Di video yang pertama pas Doi lagi asik main komputer Tiba-tiba pintu kamarnya ada yang gedor-gedor Dan pas pintunya dibuka disitu sama sekali gak ada orang Dan yang kedua pas Doi lagi tidur di depan komputernya Tiba-tiba ada sebuah benda dengan ukuran yang cukup besar di belakang komputernya Yang bisa geser sendiri sampai jatuh ke lantai Bahkan kalian bisa lihat sendiri Doi juga naruh sebuah iPad yang di play stopwatch Buat nunjukin kalau video ini sama sekali gak diedit dan dipotong Disitu kalian bisa lihat waktunya bener-bener real time dan video ini terekam hampir selama 45 menit Dan keanehan-keanehan di rumah Magnus ini masih terus berlanjut sampai sekarang So video yang terakhir ini bukan berasal dari TikTok Tapi pas gue cari tau katanya video ini berasal dari sebuah status WhatsApp seseorang So ada seseorang yang tinggal di apartemen Dan kalau pas suntuk Doi tuh suka ngudut sambil naik ke rooftop buat nikmatin udara segar Nah suatu hari pas Doi lagi asik nangkring di rooftop Doi ketemu sama tetangga apartemennya Mereka sempat ngobrol dan nyapa Dan iseng-iseng aja Doi ngevideoin orang itu buat di upload ke status WhatsApp Tapi abis Doi nge-upload video itu Banyak temennya yang ngechat buat nanyain itu siapa yang ada di belakang temen lo Doi bingung karena Doi ngerasa sama sekali gak ada orang lain selain mereka berdua Tapi coba deh kalian lihat dulu video yang ini Videonya gelap banget karena memang di rooftop itu minim banget pencahayaan Tapi kalau gue terangin disitu keliatan cukup jelas ada sebuah sosok siluet bayangan berwarna hitam Yang berdiri cukup tinggi di belakang cewek itu Sosok itu kayak ngeliat ke arah mereka berdua Dan mereka sama sekali gak ada yang notice sama penampakan itu So video yang barusan itu menurut gue creepy banget ya Dan banyak yang bilang bisa jadi sosok berwarna hitam yang tadi Itu adalah salah satu penghuni apartemen itu yang tewas Karena bunuh diri dengan loncat dari rooftop apartemen itu Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa